petugas gabungan menggelar operasi terpadu penertiban pajak kendaraan di Kabupaten Rokanhilir. Latusan kendaraan yang terjaring operasi dilakukan tindakan berupa pembayaran pajak di tempat, memutasi plat nomor hingga penilangan. Petugas gabungan terdiri dari Bapendarial, Satu, Pol PP, Dinas Perhubungan, dan Sat Lantas, menggelar operasi terpadu sosialisasi, edukasi, dan penertiban pajak kendaraan bermotor di Bagan Siapi-Api, Kecampatan Bangko, Kabupaten Rokanhilir. Setiap pengendara yang melintas di persimpangan empat jalan protokol di Bagan Siapi-Api diminta berhenti dan diperiksa perlengkapan pajak kendaraan bermotor. Setelah beberapa jam melakukan operasi, petugas gabungan berhasil menjaring 145 kendaraan pribadi maupun barang. Sejumlah pelanggaran ditemukan seperti tidak membawa STNK, belum melunasi STNK tahunan, serta menggunakan plat non-BM. Sejumlah kendaraan juga dilakukan tindakan berupa membayar pajak di tempat serta penilangan. Kabit Pajak Daerah Bapendarial, Muhammad Prayoga, mengatakan operasi akan kembali digelar di beberapa lokasi dengan tujuan agar masyarakat lebih proaktif untuk membayar pajak kendaraan. Menurutnya, dengan pajak bisa meningkatkan pembangunan daerah. Melakukan biat, yaitu operasi penerbitan pajak kendaraan bermotor. Operasi ditujukan kepada para pemilik kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak. Memiliki tunggakan pajak, baik tahunan ataupun lebih dari 5 tahunan, semua kita cari di sini. Karena sejauhnya, para pengendara kendaraan bermotor ataupun pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak, karena pajak ini tifatnya memaksa Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Ataupun sekarang Undang-Undang terbaru ini, Undang-Undang 1 tahun 2022, itu buang keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain di Rokan Hilir, operasi terpadu penertiban pajak kendaraan juga digelar di sejumlah daerah di Riau. Dari Rokan Hilir, Yadi, TVRI Riau melaporkan.